Halo Nukle 123 lagi disini dan ya untuk menutup trilogi dari Pokemon World Championship 2024 aku bakal nge-review deck Miradon EX yaitu deck yang dipakai Jesse Parker untuk dapet peringkat ketiga ya di ajang World Championship 2024 dan Miradon EX ini kan sebenarnya kartu yang udah lama ya yaitu kartu yang udah rilis dari saat pertamanya ekspansi Scarlet Violet tapi deck Miradon EX itu sering jadi kuda hitam dan berhasil performanya bagus gitu ada yang bisa juara satu di kompetisi besar Jepang terus habis itu di kali ini dia jadi juara tiga di ajang terbesarnya Pokemon World Championship jadi walaupun deck ini umurnya sudah lama atau bisa bilang deck yang udah tua ya dia masih sangat bisa perform di meta jadi kita mulai langsung aja review dan guide dari deck Miradon EX yang dimainkan oleh Jesse Parker pembahasan pertama gimana budget dan keuniversalan dari deck ini kok dari rezeki budget deck ini murah karena sudah banyak sekali kartu Pokemon yang dikasih ya oleh gamenya kayak Miradon bisa tetap temen-temennya kayak misalnya Aaron Henshin ini juga pernah dikasih Raiku juga pernah dikasih dari battle pass semua dikasihnya terus kartu sportnya juga sama juga banyak yang udah dikasih kayak Vision Dpt ini lagi dikasih gratis Koka Beli pernah dikasih gratis Bistu Lumini yang juga dikasih gratis sekarang dari set AUIC 2024 nya cari shirt mungkin yang enggak pernah kasih gratis itu Mew sama Ursa Luna tapi aku yakin dua kartu ini kamu udah beli lah ya pakai kredit karena dua kartu ini kan meta banget sekarang dan untuk kartu trainer ya Jesse Parker itu enggak pakai satu kartu barupun dari set serta table dan kartu-kartu trainer nya ini adalah kartu-kartu yang paling umum ya jadi pasti aku yakin kamu sudah punya dan untuk keuniversal-an ya dari dulu main deck Miradon tuh ya gini-gini aja tentu aja kamu masih bisa mainkan dengan Reiki Eleki VMAX tapi cara itu udah ketinggalan zaman banget sekarang tuh cara main Miradon ya kurang lebih kayak gini susunan kartunya pembasan berikutnya gimana cara memainkan deck ini kita langsung ke Miradon EX nya ini adalah kartu Pokemon listrik pertama yang harus kamu masukin ke arena ya karena dia punya ability tandem unit dimana dengan pakai ability nih kamu bisa nyari dua basic Pokemon listrik dari deck lalu dimasukin langsung ke bench jadi bola-bola itu kayak misalnya next ball ultra ball itu lebih buat nyari Pokemon-Pokemon support yang bukan tipe listrik ya dan ya karena itu kamu masukin Pokemon-Pokemon listrik temannya kayak misalnya Iron Hens habis itu Raikou habis itu Zapdos itu dari ability-nya Miradon jadi langsung bahas ke Pokemon Raikunya yang pertama punya ability yang lumayan ketika Pokemon ini ada di aktif kamu bisa pakai ability ini untuk ngambil satu kartu dari deck jadi lumayan tapi selebihnya Raikuvie adalah Pokemon attacker ya dia punya lightning rondo 20 base damage plus 20 lagi untuk tiap bench Pokemon Pokemon yang ada di kedua belah pihak jadi kalau misalnya kamu dan aku jadi musuh dan kita punya full 10 Pokemon 5 di bench musuh 5 di bench kita jadi damagenya serangannya jadi 220 dan ya itu cuman dengan dua energi jadi kamu akan lebih condong pakai lightning rondo daripada pakai photon blaster tapi bukan berarti photon blaster ini nggak pernah kepakai ya juga dibanyak kesempatan juga kepakai gitu tapi karena harganya lebih mahal photon blaster terus habis nyerang dia nggak bisa nyerang lagi di nexternya harus kamu mundurin terus dimasukin lagi ke aktif untuk mau nyerang kalau misalnya mau nyerang di nextern jadi lebih ke arah Raikou ya pakai lightning rondo nya lalu yang kedua ada Eren dan CX kita akan manfaatkan serang keduanya Amuvarimate 120 tapi di kebanyakan situasi damage nya bakal di sekitar secara 100 sama 110 nah nanti yang 110 tuh aku jelas sebentar lagi 100 itu karena apa karena ini double turbo energy efek kita pakai double turbo energy jadi damage nya kita dikurangi 20 gitu jadi kita lebih kenyari efeknya serangan ini gitu ketika kamu berhasil ko Pokemon lawan pakai serangan Amuvarimate kamu bisa ngambil satu price card lebih banyak ya jadi kenapa tadi aku bilang 110 karena kamu juga akan menggunakan Zapdos ini lightning symbol nah ini Zapdos ini full support kita nggak pakai serangannya karena dengan ability lightning symbol Pokemon listrik basic ke kita ketika nyerang gitu Pokemon aktif musuh diserang sama Pokemon listrik basic kita itu damage nya bakal ketambah 10 jadi misalnya kamu serang pakai photon blaster jadi 230 kamu serang pakai lightning rondo kalau full bench jadi 230 lalu kamu serang sama Amuvarimate jadi 110 kamu bisa pakai double turbo dan itu sangat berguna ya karena bisa kalau kamu lihat sendiri deck juara satu itu Aran Trons HPnya 230 lalu deck juara dua itu roaring moniex HPnya 230 dan masih ada banyak sekali sekarang Pokemon yang HPnya di sekitar 230 atau misalnya berguna juga dengan cara yang lain kayak misalnya eh kamu pakai serangan lightning rondo tapi musuh tuh enggak nge-fullin bench nya jadi misalnya dia cuma taruh empat Pokemon jadikan maksimal damage kita jadi 200 bukan 220 sedangkan di meta sekarang ada banyak Pokemon yang HPnya 210 ada vision DPT ya habis itu masih ada Ogrepoint yang 210 juga jadi penambahan 10 damage walaupun kata yang cuma 10 damage saja yang tambah itu itu sangat berguna jadi Zapdos ini banyak menyelamatkan deck ini dan itu ada dari Pokemon listriknya untuk Pokemon supportnya enggak aku jelasin semua eh bakal kau jelasin di in-game nya kebanyakan tapi yang jelas ini ya skokabil ini kita pakai sampai dua kopi Jesse Parker bawa dan pakai sampai dua kopi itu karena dia nggak mau ada nyang-nyangkut di press card jadi dek ini dan dek ini maju kedua jadi ngom pasti pakai sekolah pilih wear ability-nya nih bisa membuang semua kartu di dekmu lo bisa ngebel enam kartu baru jadi kalau maju kedua kan kamu langsung bisa pakai supporter terus kamu langsung bisa nyerang jadi kamu perlu turn pertama yang kuat sekali kalau maju kedua tuh jadi sekolah pilih bantu sekali untuk nyari-nyari kartu jadi untuk nge-power up Pokemon-pokem penyerangnya kayak Iron Hands Mirai Don Raiku ini akselator energinya tuh ada di electric generator dengan item ini ini item utamanya deck ini ya kamu bisa ada buka lima kartu dari dek lalu bisa nyari sampai dua basic energi listrik untuk di langsung dimasukkan ke Pokemon bench Pokemon listrik yang ada di besmu ya maksimal dua energi listrik itu jadi memang ada bok bok gajahnya gitu kalau misalnya enggak kamu buka lima kartu tapi enggak ada energi listrik ya udah berarti nge-zone electric generator dan ya deck ini enggak bawa kartu untuk ngacak hand musuh atau untuk rusak hand musuh sama sekali jadi teknis perang bilang maju kedua sangat agresif dan itu bisa kamu lihat dari penggunaan prime catcher yang bisa narik Pokemon lawan dan juga boss order yang sampai tiga kopi jadi bener-bener agresif banget ya sebisa mungkin langsung bisa dapat KO di term pertamamu dan ya terus terakhir kalau dari segi tool forestless stone ini kebanyakan ditempel antara di Raiku atau di Illuminium nya karena cuman bisa dipakai di Pokemon V itu gunanya buat nyari satu kartu apapun dari dek lalu keyboard ngurangin satu retret cost sebesar satu energi kolorose jadi biasanya paling umum kupakai antara di Mirai Don karena jadi bisa mundur gratis atau division di PT dan itu sangat bagus karena inget kompak electric generator tuh ngisinya tuh Pokemon yang ada di band jadi biasanya kalau misalnya kamu belum punya Pokemon yang siap nyerang kau masukin dulu Mirai Don yang udah dipasang sama escape board atau misalnya vision di PT yang udah dipasang sama escape board terus kamu isi dulu penyerangnya habis itu kamu baru mundurin mereka diganti sama penyerangnya dan ya sisanya bakal aku jelasin di ingame atau kamu bisa baca sendiri dan kamu bisa lihat prakteknya langsung di ingame-nya serta nanti di ingame-nya aku bakal bahas kontroversi deck ini ya ada yang bilang ada yang bilang maju pertama diambil maju kedua gitu deck mirai tentukan kontroversi di situ atau pertempatannya lalu eh juga di kenapa tanggapan pribadiku mirai Don ini kurang aku suka ya dari performanya sebagai deck yang langsung bisa wani keu di turn pertama kan sekarang banyak kan deck yang bisa wani keu di turn pertama dan mirai Donnya kurang aku suka aku jelasin alasannya ya dan ya kita semuanya masuk aja di ingame-nya masuk langsung di gameplaynya dan ya kalau kamu bisa melew maju sama deck ini ya jelas maju kedua dan maju pertama karena supaya kamu langsung bisa gebuk di turn pertama mu ya kalau maju kedua dan ya kebukannya tuh deck ini nggak main-main bisa besar 200 lebih damage-nya dan ya hal strategi kayak gitu fit sekali di metal sekarang karena kita bisa berhasil maju kedua ini karena ada sekarang kan banyak sekali yang pakai Pokemon X basic yang nggak punya sekitar 210-an ya sampai 230 tidak berarti bisa wani keu dan banyak sekali decknya eh kayaknya kita nggak mudah gitu deh kayak misalnya Roaring Moon Iron Trance Raging Bull Ogre Pond Ogre Pond Regidrago Loyal Tree Chen Pau sesuatu mirai Don habis itu masih banyak deck yang kurang terkenal lainnya dan ya kita kayaknya belum perlu pakai Zapdos sekarang karena kita ngelawan deck cari Zed disini ya jadi belum perlu penambahan damage hmm terlihat Oke bentar kita lihat dulu ya eh yang jelas ini kita dapat Profesor riset ini disini Hai jadi bener-bener perfect nesbul berarti udah bisa ngambil meredon dan temen-temannya kan dan kalau aku bisa pakai eh apa itu Aaron Hens bakal langsung kupakai jadi nggak perlu langsung bisa ngambil dua price card dari awal tuh bakal lezat sekali lagi mereka pakai dasklop kan berarti pasti ngasih satu price card ke kita ya kita dapat Profesor riset ini disini jadi bener-bener perfect instant charge Oke bentar ya di ini dia pasang tiga aku pasang lima Oh oke bentar kalau aku penuhin lima terus dia tiga berarti damage-nya serai kuku berapa 8180 Oh ya karena saya perlu ya nah ini gunanya Zapdos karena kalau sekarang nih damage serai kuku maksimal 180 eh betul nggak ya kan li 5 ya 180 kalau ditambahin Sabdos jadi 190 jadi kita punya kesempatan untuk ngewan keorotomnya disini nih kita lihat-lihat dulu energi atau lain sebagainya ya oke ada Raiko ada Aaron Hens kita bisa ambil langsung disini hmm oke elektrik generator lengkap oke ada dua nice Oke ya kita lihat aja disini Hai Pak ya ini bakal kejelasin ini ini ada hubungan sama pembahasan berikutnya ngesungkan elektrik generator waduh sulit ini berarti konsumsi kan sudah enggak bisa pakai RN Hens ya ya udah nyerang pakai Raiko aja deh terus ini boleh masuk eh perlu enggak ya masukin sukaka pilih kayaknya perlu deh perlulah perlu-perlulah walaupun kita udah dapat gitu ya kayaknya enggak perlu masukin aja tapi kita Profesor ses dulu oke oke dua boleh masuk berarti kesini satu terus ke RN Hens ya eh sekolah kan sisas lagi oke dapet switch-nya ini boleh lagi oke berdua di masuk sini sama sini oke next turn dia paling agak punya PG ya daya ini aku agak salah ya tadi aku naruh energi secara manual masang energi manual tuh harusnya terakhir aja aku salah jangan ditiru karena kamu bisa lihat aku nggak dapet switch aku dalam masalah besar jadi jangan ditiru duluin dulu pasang kayak ini generator dulu baru terakhir tuh baru tempelin energi manual supaya maju mundurmu lebih bisa enak lighting rondo dan ya tadi song pertama di elektrik generator pertama itu yang membuat aku kurang suka sama deck ini karena dek ini kan bisa dibilang dek wanit ke turn pertama kan dan itu kurang aku suka daripada dek wanit ke di turn pertama lainnya kayak misalnya main waring pun atau Raging Bull Oglebone dan ya dasar ketidaksukaanku dari ketidak konsistensi itu dari tadi kamu bisa lihat elektrik generator ini kan item gaca gitu jadi kalau kamu jadi dek yang maju kedua dan bisa langsung nyerang itu kan perlu setup yang kuat perlu akselator energi yang langsung on point on point sementara dek ini harus ada untungnya dalam pakai elektrik generator gitu dan satu-satu akselator energi itu cuman elektrik generator enggak ada yang lain jadi kalau misalnya hal itu terus ngemis ya udah kamu bahaya sekali dan itu kan beda banget dari dek Roring Moon sama dek Raging Bull Oglebone karena mereka tuh pasti akselator energinya tuh pasti kalau misalnya dari Oglebone Raging Bull ada akselator dari Oglebone nya lalu dari Profesada kalau Roring Moon tuh dari Turbo pulpet sama dari Profesada nya dan yaitu kamu tinggal buang energi lalu pakai kartu itu pasti kamu langsung bisa nempel energi sedangkan elektrik generator harus di ada bumbu beruntungnya sedikit ya gitu dan yuk dek meredon itu maju pertama sama juga dua itu juga kurang kelihatan bedanya kalau Roring Moon sama Oglebone Raging Bull itu kan kelihatan banget kalau dek ini kurangnya oke eh Hai dan ini kayaknya kita kalah sih karena ketemunya cari zat ya dari dulu cari satu pasti menang kalau menang merahidon waduh dia pinter lagi dia ngebunuh bisa di ptingu dulu supaya itu ya aku enggak bisa nyari kartu ya jadi nexter mau enggak mau harus pakai Raikula gini deh ya melanjutkan er dulu itu eh sempat jadi perdebatan dia kini maju pertama tuh kedua dan dulu tuh malah bicara dong untuk maju pertama karena dulu kan masih zamannya pet to the peak ya sebelum rotasi jadi kalau misalnya kamu maju kedua terus di turn pertamanya musuhmu tuh dia udah naruk pet to the peak duluan nah jadi merahidon nggak bisa pakai tandem unitnya jadi bahaya banget Oke ini masukin di sini eh wait misalnya dia apa dua Oke aku harus pakai ini ya salun aku ya karena nexternya aku mati nih Oh udah forest and stone Oke eh wait forest and stone Oke ini iya ini aku harus pakai sini ini aku harus buat nyari kartu atau apalah gitu eh apa ya Hai atau bos aja Oh dua bos set nah kalau aku bos berarti aku ngambil dua press card ayo Ayo ini bengok ini ngebos atau enggak Oh atau braverychamp dua tapi kalau aku pakai braverychamp sekarang itu dia tik aku kan ngambil ketika nexternya Oh dia belum bisa bunuh aku ya tapi eh enggak deh aku berpiksa tapi ku udah nggak bisa dirai ku ku pasang di ursalun aku aja biar tahan lama ya dia Hai atau 110 ya boleh Hai Bum Hai hmm oke Hai dah ini nggak enaknya lagi dek ini ya ini bukan kesatnya aku menjelekan dikini ini aku lagi timbas hal yang aku enggak suka aja sama dek ini dikini enggak punya sama sekali kartu untuk gangguhan yang musuh jadi Hai dek ini akan makin Snowballing dengan cara tersebut dek buatannya Jesse Parker ya enggak bawa Iono atau unverse step atau apa gitu jadi bisa kamu kalah di awal ya udah kemungkinan besar kamu tambah kalah di akhir juga karena ya bayangin aja misalnya musuhmu itu udah jadi setupnya terus udah banyak kartu dianya terus kalau enggak punya cara untuk ngerusak handnya itu itu bakal ya musuhmu bakal lancar dong jalannya buat menang Hai itu makanya aku lebih merekomendasikan dekroaringman ya yang ku review sebelumnya tuh hari sebelum terpada dek ini jujur aja Hai dan ya ketidak konsistenan itu yang tadi aku bahas itu kan kelihatan di gameplaynya dia ngelawan dan Fernando di semifinalnya yang ketika paling kelihatan tuh waktu tiga elektrik ganternya ada di presenya itu kan dia langsung kalah di match itu kalau enggak salah kalau aku inget-inget lagi Hai karena nyangkut matis habis itu dia pakai nyaran terus lagi musuhnya otomatis kan ability-nya mati semua ini enggak bisa gerak gitu akhirnya dia kalah tuh nggak tahu itu match finalnya atau match eh itu match ketiganya atau match keduanya dia kalah karena itu kan gamenya tiga bukan dua jadi kalanya kalah tipis Hai jadi ya itu kekurangannya jadi gini Hai Oke dia sisa dua eh dua yuk masuk ya Hai hmm 40 Hai kade double turbo boleh Hai dan ya di sini Oke aku ada switchku udah kepake semua lagi harus punya frame catcher disini oke ada lumayan good tuh ini bentar oh iya ini kalah sih aku dia punya dashklop ya dia tinggal ngedashklop URSA Luna aku otomatis HPnya jadi 250 eh jadi 260 lah 260 ya dikurang ya 260 terus Oh apalagi dia punya dasar oke ya ini kalah ini ya udah udah wait wajib dia bakal dia bahkan itu ngalahin gua pakai full dashklop ya dia nge-matikan sekolah kabiliku ini di double kill sama dashklop sama dasner oke enggak apa Emang udah kelihatannya kalau melancarkan setu emang kalah dek miradon bukan spesialisnya bukan ngelawan dek cari set jadi kita masuk di gameplay yang berikutnya masuk langsung di gameplaynya dan kita bisa maju kedua ya dan nice dikasih switch card kasih electric generator dikasih arpon kasih ultra ball jadi basically aku yakin kita bisa nyerang ini ke roaring moon wait ini roaring moon EX atau roaring moon kecil ya atau ancient box Oh iya ini ancient box ya kalau gitu oh karton vessel ya kita harus cari warid keo langsung enggak boleh enggak karena kita udah maju kedua nih Oke semoga jadi nggak bisa narok Pokemon lagi oke berarti langsung coba cari miradon ya eh wait biarkan aku berpikir arpon ntar berarti ya double turbo generator aja terus ya oh iya boleh terus eh ntar ini kenapa ngelak oke ultra ball buang boss terus dapet berifery camp terus ya kita buang nggak buang energi aja enggak jangan deh berifery camp enggak energi aja ntar ntar terus ambil miradonnya ya semoga aja break electric generator enggak mengecewakan kita jangan sampai ngezong ya ntar ini biar pasti deh kupanggil dulu temen-temen ya biar nipis indeks soalnya terus ini ini ya please jangan kecewakan aku oke satu tinggal perus satu lagi asal jangan ngezong aja menang ini udah nah nah ya jadi ini intinya main deck miradon tuh itu kamu main agresif langsung maju kedua langsung serang langsung buat keo dan ya terus kita serang musuh yang nggak ada pertahanan dah kita menang dunia eh jujur aja pendapatku tentang deck ini misalnya kamu belum punya deck roaring moon belum punya deck kreasing bowl auger bone mendingan kamu invest kesana dulu kau kamu mau nyari deck yang bisa bener-bener one go di turn pertama karena miradon performanya lebih jelek daripada kedua deketo kamu kalau mau cari deck spesialis one go turn pertama tapi bisa kamu udah punya dua deketo dan kamu justru belum punya miradon boleh dicoba untuk ngecraft ya segitu aja gameplaynya terimakasih kalian sudah belum nonton kalau misalnya masih ada yang bingung terkait deck ini tinggal tanyakan di kolom komentar selamat menikmati